2002 saya tidak setamerta langsung ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, saya banyak belajar, berproses di situ, hingga di tahun 2009 saya berani mencalonkan diri, komisi 4 itu saya dua kali, pertama saat sekarang dan ambil menjadi ketua komisi 4, komisi 5 kesejahteraan itu juga sudah saya pernah jadi di komisi 5 juga, jadi mengapa enggak produk-produk lain yang memang kepunyaan kekayaan punya semata selatan itu gitu kan, biji besi, ada juga kemudian galena, galena itu akan menghasilkan biji besi, itu sudah ada di kabupaten Muratara itu juga akan belum teringinkan pendapatan bagi masyarakat, akhirnya kan di desa-desa itu tidak terjadi terdegradasi yang kaya makin kaya, oh bener yang miskin itu kan semua akan mempunyai penghasilan semua, kan memang belum ada yang dari perempuannya, mungkin dengan adanya saya berani ini muncul juga terinspirasi lah perempuan-perempuan lain juga untuk maju. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rabbi serahli sadri Wa yasili amri Wa luluk datam milzani Yafkaukoli Bisik-bisik dengan emak-emak Terasa semakin Asik Apalagi yang kita bisik-bisikan ini Tentang pembangunan ya Tentang bagaimana mas menjahterakan daayat ya Bagaimana keberpihakan elit politik terhadap rakyat ya Ini menjelang pemilihan Gubernur Kewalera nanti di November nanti Yang tadinya direncanakan maju itu gimana menurut Bu Hodatnya? Tetap November atau jadi September nih? Kalau keputusan itu kita mengucapkan terima kasih Pertama pemerintah ini ya November Khususnya MK ya? Iya MK Jadi kita masih punya waktu gitu Majedah waktu untuk mensosialisikan diri Untuk memperkenalkan kita Untuk memberikan informasi-informasi Apa-apa yang akan disampaikan Seandainya bisa menyusun visi-visi Untuk kepentingan masyarakat di Selatan Bagi kami gitu kan Dari partai politik ini diberikan seluas-luasnya Bagi kader-kader yang potensi Yang mempunyai potensi Potensial ya Yang mempunyai potensial ke depan Untuk ikut di Pilkada Baik ke Bupaten Kota maupun di Provinsi Karena saya di Provinsi kan Ya mengapa tidak Untuk namanya ke Provinsi Ya memang kita patut bersyukur ya Patut bersyukur kepada MK yang baru ya Sehingga kemaruhan MK ini Akan kembali cemerlang ya Apalagi beberapa hari ini kan Lagi rame nih di MK ini Kita melihat Satu proses fenomena ya Fenomena baru bangkitnya Demokrasi di Indonesia ya Sehingga semakin Apa namanya Banyak orang-orang yang cerdas Yang terlibat ya Untuk memenai demokrasi di Indonesia ya Nah terkait di masalah di Apa namanya Pilgub ya Nah Bu Haldar tuh Katakan ini kan Masih beberapa bulan lagi Apa cukup waktu untuk Persiapan sampai ke Pesta Di November itu Kan kalau nggak salah tuh Awal November ya Kamu masih inget dengan Beberapa bulan ini 27 November Apa ya 27 November ya Iya Jadi gini Karena Kami berlatar belakang 15 tahun ya 3 periode Di Provinsi Matur Selatan Postur anggarannya Kita mengetahui Kemudian Pengelolaan Anggaran itu bagaimana Mulai dari perencanaan Pengawasan Sampai dengan pelaksanaan Kan kami juga Terlibat dalam Pengawasan inginan Nah berbekal dari inilah Barangkali Insya Allah Bisa cukup waktu Tinggal Tinggal lagi Masyarakat yang akan Menilai Masyarakat akan memilih Masyarakat akan Bagaimana Pemimpin yang akan Dipilih pada saatnya nanti Saat sekarang Yang luar biasa Banyak sekali Putra-putra daerah Toko-toko masyarakat Yang belum Berkepeten untuk Ikut Di pilkada ini Banyak sudah Kita lihat aja nanti Dan saya juga Ke Allah Jangan disini lah ya Memberanikan diri Nah sebagai kader Dan sudah tiga periode Dan saat sekarang juga Sebagai Di Kepartaya itu Alhamdulillah diberikan KSB Ada di KSB Ketua Sekundari Sendara Dan saya di Sendara Ini untuk Ikut juga Meramaikan Pesta Demokrasi Pesta Demokrasi Untuk Mama Sebagai menggugah Menggugah Sebagai Menggugah Perempuan-perempuan lain Untuk Memberanikan diri Untuk ikut juga Berkompetisi Ini Di Di Pesta Demokrasi Saatnya Mama Memimpin ya Kalau selama ini Mama Menggugat Sekarang Mama Memimpin ya Karena menggugat Terus capai juga ya Ya Kita lihat kan Mama kan luar biasa ya Ya Contoh Seperti yang Ingin menegakkan Kebenaran ini kan memang Begitu Susah ya Susah sekali Tapi Dengan kegigian Mama ya Semuanya berjalan dengan baik ya Insyaallah Ya memang Fenomena Perpolitikan ini Dari daerah sampai ke pusat Ya memang begitu Rame ya Hidup ikutnya ya Luar biasa ya Karena perempuan Sifat Katakanlah Musyawara Mupakatnya Lebih dominan Ya Lebih dominan Ya Kemudian dia mengambil Suatu keputusan Dengan penuh Kehati-hatian Ya Mengambil suatu Sikap Dengan penuh Kehati-hatian Nah itu Nah itu Ditambah dengan Ada perasaan Bukan Hanya pakai Secara Dia memutuskan Sesuatu Tidak hanya Dengan Katakanlah Secara objektif Atau dia Secara rasional Tetapi dia juga Menggunakan Perasaannya yang Begitu halus Mungkin Makanya Biasanya Akan kita lihat Di mana-mana tempat Itu Kalau mama Lebih sejuk Barangkali Diciptakan Barangkali Udah nih Kok sampai 15 tahun Baru terpikir Mau jadi Di eksekutif Yang lain tuh Baru saya Berapa hari Udah mau jadi Eksekutif Gimana Buk Dia kan Banyak nih Tokoh-tokoh Baru beberapa Tahun Atau baru Beberapa ini Udah mau Memegang partai Udah mau Jadi pemimpin Gimana Kalau saya Begini Ketika saya Bergabung Dengan partai Demokrat Di tahun 2002 2002 Saya Tidak setamertal Langsung Ikut mencalonkan Diri sebagai Anggota DPRD Saya banyak Berajar Berproses Di situ Hingga di tahun 2009 Saya berani Mencalonkan Diri Ikut Berjalan Langsung Jadi prosesnya Kurang lebih 7 tahun Masya Allah Saya Dipesankan Oleh suami saya Kalau mau Berpolitik Jangan Berpolitik Bertetuk Ikut kami Berbaris Ikut panjang Tetapi Bersuara Itu yang Dipentingkan Di politik Untuk menyuarakan Aspirasi Masyarakat Nah Alhamdulillah Dengan berlatar Belakang saya Sebagai dosen Selama 10 tahun Kemudian Saya bergabung Dengan partai Demokrat Dari Di palembang Yang sudah Mendidik saya Seperti Harus memang Kuat dulu Baik dari apapun Karena Berpolitik Itu kan Harus Mengerti Mengerti Beberapa Dari Sebuah Terbukti Karena Di Sumatera Selatan Dari 75 Anggota DPRD Maka Ada 5 Komisi 5 Komisi Itu kan Saya sudah Hampir semua Komisi 2 Di bidang Pertanian Komisi 1 Komisi 1 Di bidang Pemerintahan Kemudian Komisi 2 Di bidang Ekonomi Saya sudah Masuk disitu Pernah Kemudian Komisi 3 Keuangan Saya pernah Jadi ketua Komisi 3 Keuangan Perbankan Ataupun Yang lain-lainnya Disitu Struktur APBD Ada disitu Semua Mulai dari Apa namanya Kerjasama Pihak ketiga Kemudian Bagaimana Pengelolaan Keuangan Segala macam Itu ada Di Komisi 3 Komisi 4 Itu saya Dua kali Pertama saat Sekandar Ambil Menjadi ketua Komisi 4 Komisi 5 Kesejahteraan Itu juga Sudah saya Pernah jadi Di komisi 5 Jadi hampir Semua komisi Itu saya Ikut Dalam Jadi Insya Allah Makanya Ini baru Ya saya Kalau ingat Bu Hoda ini Jadi ingat Kita ingat Orang tua angkat saya Jadi orang tua angkat saya Namanya Sutarjo Suryo Guritno Lebih dikenal Dengan dipanggil Mbah Tarjo Beliau itu Dari Bawah Dari mulai guru Dia dari DPRD Sampai beberapa Kali DPRD Baru dia DPRD DPR Pusat Nah akhirnya Dia sampai Dua kali Mempin DPR Pusat Jadi Seumur hidupnya Itu memang Mengabdikan diri Kepada politik Nah sehingga Beliau itu Begitu matang Matang sekali Tentang perpolitikan Sehingga selama Beliau memimpin DPR itu Seduk Setiap sidang-sidang Tidak pernah jadi Kegaduhan Nah ini contoh yang baik Contoh yang baik Bagaimana Seorang politisi itu Mencetak dirinya Tidak ujuk-ujuk Nah kalau tidak Ujuk-ujuk kan Mungkin Hasilnya kan Akan lebih Maksimal Nah ini kan Banyak sekali nih Yang Apalagi politisi Jadi-jadian Gitu loh Ya ini Ini Relita ya Relita di tahun 2024 Memang Luar biasa ya Baru beberapa Habir terjun Di dunia politik Memimpin partai politik Dengan segala cara Memang itu Yang gak bagus ya Buat pendidikan politik Gak bagus ya Kita kan bangsa besar ya Bangsa besar 270 juta Lebih rakyatnya kan Nah kalau ada Pemimpin partai politik Tiba-tiba dengan Hanya bermodalkan uang Bisa memimpin Ini kan memprihatinkan Ya kan Seharusnya seperti Bu Oldani Menjadi panutan ya Nah lama dulu kan Berkarya dulu ya Karena itu Disitu proses Digodok ya Bagaimana Seorang Apa namanya Duduk di Legislatif Pindah ke eksekutif Dengan jam terbang yang Yang mumpuni ya Nah kembali ke dosen tadi Bu Ada apa yang diajarkan Di itu Matakulnya apa itu Saya Di unsri ya S1 saya di Universitas Ibar Gak maksudnya Ngajar Yang S2 nya Di apa namanya Saya kuliahnya di unsri Tapi saya Diangkat dosen Di fakultas pertanian Universitas Ibar Di urusan Agribisnis Agribisnis Selama 10 tahun Mengabdi Kuliah disana Dan alhamdulillah Karena kita Berprestasi Maka Yayasan Mengangkat kita Sebagai dosen Ini luar biasa Kembali ke Agribisnis Ini sudah Artinya itu Motonya Di Palembang ini Khususnya Kota Semendo Sudah harus punya Pabrik besar Gagah Untuk menghidupkan Agribisnis ini Supaya di Di dunia internasional Itu berkibar Dipimpin oleh Bu Holda Sebagai gubernur Timbul disana Satu pabrik Itu mimpi saya Inginnya Karena saya tahu Persis ya Di daerah Sumsal itu Luar biasa Kopinya itu Kalau tidak salah Kita nomor 3 Terbesar di dunia Hasil kopi Kenapa Tidak kita maksimalkan Kenapa selama ini Kita terlena Ya kan Kita tidak punya Pabrik Ada beberapa Pabrik kopi itu Saya juga pernah Punya pabrik kopi Gitu Tapi mimpinya Enggak belum Kabul Pas kita lagi Produksi Kena tempe Tide manipulasi Pengatatan rupiah Sehingga semuanya Tutup Sehingga pabriknya Bangkrut Baru berjalan Belum 2 tahun Kita sudah bangkrut Di tengah jalan Karena memang Tidak ada Perputaran uang Ada 17 bank Yang ditutup Kejadian itu Nah mudah-mudahan Dengan Bu Harden Jadi pemimpin Di Sumsal ini Itu diwujudkan Mimpi itu Karena petani-petani Kopi itu Sudah saatnya Menghasilkan Dari hili Hulu Kan petaninya Luar biasa Jadi kalau Bu Harden Memimpin Sebagai orang Yang memang Pakar Yang di agribin Insya Allah Bisa Bisa berkembang Tambah lagi Beras Salah satu Penghasil Beras Luar biasa Pangan-pangan Kemudian kita Penghasil Apa namanya Pangan Energi Suplai Energinya Batu-bara Kaya benar Biasa kalau Pak Limang Ada karet Ada sawit Ada Macemnya ada semua Ya Jadi Memang Kalau berbicara Masalah Agribisnis Memang tidak ada Habis-habisnya Banyak sekali Produk-produk Yang sama ini Kita jual Keluar Dalam bentuk Yang mentah Nah kenapa Enggak Kalau sudah dalam bentuk Jadi Itu kan Itu sudah luar biasa Harganya Berapa kali lipat Apalagi tadi Kopi Kopi dan teh Kopi dan teh Kopi ini Dan teh Terutama kopi Kopi itu Mohon maaf Dibawa Semuanya Dari ini Dijual dalam bentuk Mentah Kelampung Jadi kita yang punya Yang punya namanya Orang Padahal Produk-produk itu Kita semua itu kan Sekarang bagaimana Men-sinkronkan Inilah Untuk Tadi Mimpi besar Habis itu kan Sebetulnya banyak Pengusaha-pengusaha Kopi lokal Banyak sekali Tapi tidak Terakomodasi dengan baik Sehingga mereka Hidupnya Tersengah Sendiri-sendiri Banyak Keterampilan Terutama di kota Palembang Di sekitarnya Itu penggorengan-penggorengan Kopi Penggilingan kopi Itu banyak Tapi Tidak maksimal Karena Masalah permodalan Masalah Marketingnya Pemasalahnya Nah ini kalau memang Katakan kita Produk Penghasil kopi terbesar Ketiga di dunia Wah Ini kan luar biasa kan Kalau sampai dunia Menikmati kopi Yang sudah jadi Dari sini Saya yakin Akan lebih Menjadi Macam proyek nasional Bukan cuma Sumsel Tapi Bicara nasional Karena mungkin Kenapa kopi Sumatera Selatan Banyak di dunia Mungkin ada ciri Kekhasan dari Ini ya Mungkin kopi Yang Apa namanya Yang dihasilkan oleh Masyarakat-masyarakat itu Nah sekarang Barangkali Perlunya terintegrasi Ya Mulai dari Mungkin Pemodalan Mungkin dari Packaging Itu kan Akan mempengaruhi Daya Orang Berminat Atau enggaknya Gitu kan Nah tetapi Selama ini Kita lihat Bahwa Bentuk Dalam bentuk Jurah Atau dalam bentuk Yang masih Enggak diolah Sama sekali Makan harganya Juga akan murah Jadi BUMD Yang mesti dibesarkan Ya Mesti ya BUMD Kalau selama ini Barangkali kan Yang biasanya Itu kan Gimana ya Kalau ini Menciptakan Suatu Pursa-pursa Daerah juga Untuk anak-anak Pursaannya itu Salah satunya Untuk pengelolaan Mungkin Dari sisi Pertanian Dari sisi Agribisnisnya Gitu ya Kalau selama ini Mungkin beras Sudah ada Sudah ada Sekarang Mengapa enggak Produk-produk lain Yang memang Kepunyaan Kekayaan Punya Sematera Selatan Itu Gitu kan Yang Kopinya Sudah sangat Banyak sekali Salah satu Kita penyumbang Kopi juga Kopi dan teh Teh juga Biasa ya Di pagar alam Kalau dia Kopi Ada di berbagai tempat juga Ya orang banyak enggak tahu Pagar alam seperti apa Padahal kalau pagar alam itu Hampir mirip di puncak ya Jadi kalau orang Pagar alam Kayak di puncak kan Liku-likunya Padahal saya belum Menang ke sana Saya dengar-dengar aja Karena sudah Sekian puluh tahun Hidup di Jakarta Jadi pulang kampung Paling setahun sekali Belum sempat menerimati Cuma lewat-lewat aja Sampai bermalam Di sana itu enggak Saya pernah Waktu kuliah dulu Waktu dulu Sumatera Selatan ini Ada dua jenis kopi Apa namanya Kopi Robusta Dan Kopi Arabica Kopi Arabica Tetapi kalau untuk Kopi Arabica itu Biasanya di daerah-daerah lain Kalau di kita Kayaknya agak Kurang berkembang Karena apa? Karena dia mudah Terserang oleh Emilia Pastrik Yaitu penyakit yang Karat daun Karat ya Jadi makanya Enggak berkembang dulu Dulu sempat Di kita juga ada Kopi Arabica Kecil-kecil Agak asem kalau Kecil-kecil-kecil Sudah ada Di daerah-daerah Masih lama Abis kuliah kecil-kecil Tapi sekarang Diminati Karena lebih besar Kan Robusta Orang enggak tahu Kalau Arabica itu Lebih mahal Mestinya Tapi kan Karena di kita ini Orang biasanya Dengan robustanya yang besar Dengan jumlah satu kilonya Misalnya Robusta itu kan Menghasilkan Yang besar Jadikan Jumlahnya enggak terlalu banyak Kalau yang Arabica kan Kecil-kecil Tapi Kalau di negara lain Itu cukup dimahalkan Harganya cukup mahal Nah di kita Enggak bisa terlalu berkembang Karena dia Rentan dengan Yang penyakit Tadi kata saya Hemilia Pastrik Oh penyakit itu Yang bikin Jadi tidak berkembang Ya Oh Emang robusta Untuk di sumsel ya Sampai detik ini Saya lihat masih banyak Usaha-usaha kecil kopi Banyak Di mana-mana deh Sekarang kan sudah agak Tinggi juga Harganya sudah tinggi Tapi tetap aja Kalau kita belum kena Tentuan Belum kena sentuhan Apa namanya Teknologi ya Perlu Pemimpin yang Pisioner ya Bagaimana Menelisi ini Tentang Potensi ya Potensi Apa nama Juvira swasta ya Karena ini kan Kalau kita lihat Memang rata-rata sana Juvira swasta kan banyak sekali ya Misalnya dari sisi mereka Tadi kan Akses permodalan Juga akan susah Nah Mestinya hadirnya KUR Hadirnya Bank BPR BPR itu kan Untuk memenuhi Apa namanya Kebutuhan-kebutuhan Itu yang belum terwujud Masih sedikit Jadi gimana nih Rencana ke depan lagi Selain kopi Tee Dan apa lagi nih Yang perlu kita Kita apa namanya Benah ya Secara Sebenarnya Beb Sumatera Selatan itu Gak kalah-kalahnya Sumber daya alami Seperti dengan Dengan provisi-provisi lain Seperti di Sumatera Selatan juga Ada energi Apa nama Panas bumi Energi panas bumi itu Yang namanya Geotermal Yang itu juga Nanti akan bisa Menghasilkan juga Gas Gas ini yang Kalau misalnya Kalau di Palembang Kita lihat kan Kalau saya Sudah mengalir-ngalir Di rumah ke rumah Itu kan Sudah penghematan Itu kan bisa dijual Ke POM Itu juga suatu Penghematan Gas Kemudian Di kabupaten-kabupaten lain Itu juga Yang belum tergali Juga ada Apa namanya Biji besi Biji besi Biji besi Ada juga Kemudian Galena Galena itu akan Menghasilkan Biji besi Itu sudah ada Di kabupaten Muratara Itu juga akan Belum teringin Kemudian ada juga Katakanlah Apa ya Yang tadi Yang di Kikim Batu-batuan Itunya kan Mineral-mineral Yang dari batu-batuan Itu semua Itu sudah di 17 Abupaten-kota Itu yang paling menunjuk Apa tuh Hasil bumi Di sumsel itu Macem-macem Kalau untuk yang itu Kebanyakan kita Kayak akan Gas Minyak Batu-bara Nah kemudian Hayati Hayati ini Apa namanya Pengadai karagaman Hayati ini semua Banyak semua Lahannya masih luas Karat juga masih cukup banyak Masih-masih banyak Kemudian Saat sekarang Berkembang juga Dengan Kelapa sawit juga Gitu kan Semakin masyarakat Juga sudah berlomba-lomba Karena lihat Sawit mahal Kita kan tidak bisa melarang Masyarakat Tanahnya sendiri Nanti kan kita saja Untuk sentuhan-sentuhan Agar Mereka bisa menjualnya Menjual Menjual Apa nama Kelapa sawit Sawit yang dihasilkan tersebut Dalam bukan Dalam bentuk yang Kalau dalam besok Yang bonggol-bonggol Yang bagus Tetapi Dia kan banyak yang sutiran Banyak itu yang 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 Gak masuk dalam Pabrik itu Kan itu kan Bisa dimanfaatkan Tadi saya Bikin BPKS Mini Nah itu Masyarakat dapet Misalnya Yang dilahirkan Dia dibuat dari BUMDES Selama ini kan Kalau kita kan Pengusaha-pengusaha besar Semuanya menikmati ya Benar Pengusaha-pengusaha Mesti dimana Mediat aja ya Kebon sawit So gitu Hek besarnya Tapi kita jadi penonton aja ya Nah ternyata kan Bisa semua Kalau misalnya Ini apa namanya Kita usahakan Ya kalau Misalnya selama ini Ini kan ada Aturan lagi Bahwa TKS yang besar-besar Itu kan harus Punya kebun Nah sekarang kan Mungkin ada perusahaan Yang gak punya kebunnya Gitu kan Sementara masyarakat Dia punya kebun Jadi ini masih banyak Yang harus dibenah ya Kebijakan-kebijakan Terutamanya Terutama yang berpihak Kepada untuk Apalagi kita Selalu kalau saya itu Pengennya Keenergi terbarukan Itu sangat banyak sekali Karena muaranya itu Mohon maaf Sedikit sekali Tidak sedikit sekali Menghasilkan Uang Income pendapatan Bagi masyarakat Akhirnya kan Di desa-desa itu Tidak terjadi Terdegradasi Yang kaya Makin kaya Yang kaya Benar yang miskin Itu kan semua Kan akan Mempunyai penghasilan Semua Tadi Buka lahan aja Keadilan sosial Yang masih belum terwujud Yang masih mimpi Iya Dari Sekampadi Itu kan saya bisa Biar Memang masih Mama yang mimpi Kalau Mama kan Perasaannya kan Lebih tajam Kalau Bapak-Bapak Sekalang lupa Kalau Mama itu Selalu mikirnya kan Kalau sedang namanya Keurusan Mama Dapur itu Lengkap ya Makanya ini Perlu sekali ya Semacam Proses Kedepannya Karena Sekian lama ini Kita melihatkan Hampir Sejak Keberdekaan Sudah berapa kali Ganti gubernur ya Mata Selatan ya Sudah berkali-kali Ganti gubernur Tapi memang Baru Dua tiga Periode terakhir ini Ada perubahan Yang agak mendasar ya Sebelumnya itu Ya Semacam Daerah tertidur ya Tertidur pulas ya Hasil bumi luar biasa Tapi hanya Sekompok orang Menikmati itu Itu yang kita perhatikan ya Yang perhatikan Nah ini yang Sekompok orang ini Harus dibagi-bagi Ke masyarakat luas ya Kalau sudah dibagi Ke masyarakat luas Masyarakat sejahtera semua Nah itu perlu Kebijakan ya Sentuhan-sentuhan ya Diskresi ya Kalau itu Apa namanya itu Apa ya Regulasi Iya Jadi perlu Sepotong surat Diskresi itu yang Menentukan semuanya ya Kebijakan-kebijakan ya Ini yang kita perlu Perluan 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 Makanya Memang harus agak Ada jiwa-jiwa Intervener Ya Ngomong-ngomong Kalau kembali lagi Ke Pemilihan Bupati Wali Kota Dan Gubernur Nanti kan di Bulan November Sekaligus nih Ya Koronomi Ada 270 Lebih ya Yang tadinya tuh Dua tahun lebih itu Mereka tuh Dapat jabatan Ya Ujuk-ujuk Kalau saya bilang Yang Menurut saya Gak boleh Ujuk-ujuk Jadi Gubernur selama 2,5 tahun ya Itu Menyebabkan Ya semacam bonus gitu aja Ini pelajaran mahal ya Karena ke depan tuh Sudah harus Menurut Proses ya Proses pemilihan ya Supaya betul-betul Hasil dari Pemilihan rakyat kan Itu Bukan dipilih oleh Kekuasaan ya Yang Menurut saya Salah tadinya Tapi itu Sudah terjadi ya Terjadi ya Alhamdulillah Yang tadi yang mau Dimajukan September Masih tetap November Sehingga masih punya Kesempatan bagus Buat calon-calon ya Sosialisasi ya Sosialisasi Kepada masyarakat Mengenalkan diri gitu Iya Karena hajar besar Ini perlu Apa namanya Luas Setiap komentar Cukup luas ya Iya Mungkin ada tambahan lagi Buholda nih Kepada Apa namanya Kandidat-kandidat lainnya Yang memang lagi Semuanya Tujuannya baik ya Untuk memimpin ya Apa aja nih kira-kira Ada berapa calon Kira-kira Yang ada bakal muncul Di sumsel ini Tau ini sudah mulai Banyak bermunculan ya Apa namanya Para kandidat-kandidat Tapi Saya perhatikan Memang belum ada Yang dari Perempuannya Mungkin dengan adanya Saya Berani ini Muncul juga Terinspirasi lah Perempuan-perempuan lainnya Gue Untuk maju Serikandi 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 Sumsal Untuk ikut berkompetisi Iya Tapi saya berharap Terus Terus Ada jam terbang dulu Jangan ujung-ujung Muncul Karena begitu Ujung-ujung muncul Nanti Begitu memimpin nanti Akan kesulitan Karena di birokrasi itu Nggak mudah ya Apalagi sebesar sumsel ya Itu nggak mudah Jadi begitu Jadi dikarbit ya Ya matang dikarbit Sama matang beneran Kan beda ya Contoh buah aja ya Buah yang dimatang dikarbit Sama yang matang Beneran Kan beda semua kan Aromanya Rasanya Kan gitu kan Tapi begitu dikarbit Jadi Ya Seribah nggak nyaman kan Jadi janganlah jadi Pemimpin Apa yang dikarbit ya Karena kita memang Kepengen maju ya Karena saatnya Perubahan ya Karena semuanya Sudah Apa namanya Berjalan dengan waktu ya Kita mengharapkan Apa namanya Naik kelas ya Pemimpin naik kelas Yang dipimpin juga naik kelas ya Sejahtera ya Berapa tahun Kira-kira Bu Oda bisa Katakan Ya katakan dalam mimpi nih Kalau Bu Oda Jadi katakan Awad takdirkan Bisa memimpin di sumsel Itu kira-kira Berapa lama Bu Oda bisa Menyatukan Dari 17 kapal Kota-kota Tadi menjadi suatu Apa namanya Suatu Kekuatan yang besar Kira-kira Seolah dua tahun sudah Dua tahun Iya Luar biasa Karena Semua sudah ada Terintegrasi Dan semua Sudah dalam Penalaman pemikiran Insya Allah Tinggal implementasinya lagi Luar biasa Diam-diam Rupanya selama 15 tahun Sudah persiapan nih Sudah persiapan Iya memang 15 tahun Bukan waktu ini pendek Panjang Iya seorang politisi Itu kalau 15 tahun Dikenyang Hirup pikunya itu Kalau saya baru 40 tahun Makanya harus banyak Belajar Iya Kalau bu Hoda 15 Saya baru 40 tahun Politik ini Ya itulah Apa namanya Seninnya ya Karena Kalau kita tidak mimpi besar Ya gak jadi besar-besar ya Iya Nah Sedikit nyerampet nih Bu Anuni Bu Hoda nih Masalah nasional Ya Kan ini lagi Lagi rame nih Menurut Bu Hoda nih Apa nih Yang ada di Di bangsa kita Turunnya guru besar Turunnya semua Apa namanya Eliti politik Yang sampai hari ini Masih rame hidup juga apa Fenomen apa Menurut Bu Hoda Sebagai Mama Kalau saya sih Kembali ke koridornya Masing-masing Kembali kepada Tupuksinya Masing-masing Misalnya Yang ini Ngurusin ini Yang ini Ngurusin ini Yang memang Kapasitasnya Ngurusin ini Nah itu Rasa saya Kalau sudah Sesuai dengan Ada mainannya Masing-masing tidak akan terjadi Oke Ini kata kuncinya nih Kata kuncinya nih Kata kuncinya Dari mak-emak Bu Hoda nih luar biasa Ya Karena sudah begitu Tepuk Kisinya berantakan Akhirnya semuanya jadi berantakan ya Ini kata kuncinya Luar biasa Bu Hoda Terima kasih banyak Waktunya Ini ternyata Ini bukan Bukan apa Nama Bukan Kaleng-kaleng ya Hahaha Mak-emak yang memang Ngelotok di bidang politik Cuma masih Agak asli Diketungkan Secara Apa namanya Nasional Belum mau tampil nih Kau gak apa-apa Kita sudah Sudah banyak yang kita dapat Dari seorang Ibu Hoda ya Haja Insinyur Hoda Biasa Kita sambung lagi Dengan episode yang lebih tajam lagi Lebih menarik Dengan Bu Hoda ya Jangan Bosen-bosen Bu Ya Kalau Bu Hoda lagi ke Jakarta Siratur Hami ke Pondok Cabe Ini Pondok Cabe ini Kediaman saya Dari tahun 95 Hahaha Baiklah Fisik-fisik politika negara ini Dengan Calon Kandidat Kandidat Gubernur Sumsel Yang Saya Sangat mengapresiasi Ya Karena memang kita Pengen punya pemimpin yang Perempuan Pengen merasakan Karena selama ini Belum pernah Belum pernah Sentuhan Sentuhan Sumsel itu Oleh seorang ibu Ya Insya Allah Dengan sentuhan seorang ibu Bisa berubah Apalagi tadi Menjanji ya Dua tahun Bisa merubah Nah Insya Allah Sudah punya semacam Apa namanya Planning ya Yang luar biasa Berapa buat Bu Holda Luar biasa Baru muncul Tiba-tiba Sudah punya target Dua tahun Kalau orang-orang Sekian tahun Cukup Dua tahun ya Insya Allah Satu perada Sudah berubah total ya Lima tahun ini Sudah Bisa ada perubahan Yang mendasar ya Baiklah Bisik-bisik Mungkin ada tambahan Bu Holda Apa nih Kira-kira tambahan Buat Katakan Buat Ya Netizen Peace dan Hasional Apa kira-kira Apa dari seorang Bu Holda Ini Saya sebagai Apa namanya Memotivasi Ya Memotivasi Kau Imam Jangan cuma duduk Jangan cuma di dapur Ayo tampil Memimpin negeri ini Saya bangga Dengan saya tampil Di pitch NGO ini Membuat Endurance saya Bertambah Confidence Ternyata Kesempatan itu Milik semua orang Orang yang mempunyai Bisa membaca Kesempatan itulah Insya Allah Dia akan Bisa ikut Berkompetisi Ikut Sukses Dan Ikut Apa namanya Menikmati Terjadinya Apa namanya Tahap demi tahap Mengikuti Dari kesempatan inilah Kalau kesempatan Mas ini Mengapa Tidak Kita Terutama bagi Ibu-ibu Bagi kaum-kaum Perempuan Bagi milenial Ayo Yunda Holda Yang akan memulai Dengan ucapan Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kesempatan Tidak akan Datang dua kali Ya Kalau dalam bahasa Al-Waktu Kassayf Waktu itu Bagaikan pedang Begitu kita Bisa menggunakan Dengan baik Itu akan Bisa memotong Tapi begitu Tidak bisa Kita akan Terpotong Itu yang Yang kita Harus Amati Harus kita Tahu ya persis Bahwa Waktu itu Tidak akan Berulang Kesempatan Kesempatan Satu kali Ini kesempatan Mas buat Boda Untuk Memimpi Indonesia Mas Ya ke depan Kita Akhir Dengan Wabiju Taufik Wali Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi Di Peace dan Hacenel Insinyur Hajah Koldak Kalon Gubernur Sumatera Selatan Kampung Kita